Kedaraan Otonom Kedaraan Otonom Mephi menuju target lisensi tahun ini. Tentunya kita ada kerjasama atau kolaborasi ya. Kolaborasi antara industri dengan pusat riset Mekatronika Cerdas. Selengkapnya di Brindeli News bersama saya Loviana Suseno. Pengembangan kendaraan listrik otonom atau autonomous vehicle menjadi tren dunia dan menjadi tantangan di seluruh negara maju. Penguasaan teknologi kunci seperti sistem deteksi objek, telekomunikasi, human to vehicle interaction, dan computer vision menjadi perhatian para pengembang dan manufaktur besar. Kepala Pusat Riset Mekatronika Cerdas, Yanwandri Putrasari mengatakan, Preset Brindeli berupaya untuk memberi kontribusi dalam riset autonomous vehicle buatan Indonesia dengan fokus untuk penggunaan personal dan untuk kawasan tertentu seperti di bandara, kebun raya, termasuk nanti untuk ibu kota Nusantara. Pengembangan riset kendaraan listrik otonom tahun ini ditargetkan mencapai tahap level 4, sesuai dengan kategori Society of Automotive Engineer, di mana kendaraan sudah dapat beroperasi tanpa pengemudi. Kita mengembangkan sistem otonom kendaraan listrik. Kita ingin berkontribusi dari dalam negeri, mendukung ya apa yang dicanangkan Mbak Presiden. Di KN itu kan ada sistem transportasinya yang smart, yang zero emission, salah satunya adalah kendaraan otonom, kita ingin mendukung ke sana. Sekarang ini yang dikembangkan adalah single seater. Tujuannya kita menguasai teknologi kuncinya. Pertama kali dicanangkan sebenarnya kita targetnya bus besar ya. Hariannya kita putuskan kendaraan single seater dulu. Yang penting teknologi kunci terkuasai semua untuk targetnya level 4. Dia kendaraan sudah bisa beroperasi sendiri tanpa driver. Bisa dimanfaatkan di lingkungan khusus, mungkin internal kawasan berin dulu, atau ada beberapa misalnya bandara, rumah sakit, kawasan wisata. Karena kawasan khusus itu infrastrukturnya bisa dikondisikan. Tidak seperti jalan biasa, jalan raya yang itu banyak sekali kendalanya gitu ya. Kita inginnya dari dalam negeri, karya kita sendiri, kita men-support ke sana gitu. Rancang bangun teknologi kendaraan listrik otonom level 4 berkapasitas satu penumpang nantinya dapat dikemudikan dari jarak jauh. Dengan nama Micro Electric Vehicle, Teleoperated Driving System, atau MEVI, terus dikembangkan berin. Peneliti pusat riset mekatronika cerdas, Bambang Wahono menyatakan riset MEVI dengan pengendali jarak jauh terus dilanjutkan. Dengan target tahun ini mampu menghindari rintangan di jalanan secara zigzag. MEVI ini juga prinsipnya self-driving. Dengan sistem otomatis yang disematkan, dapat melakukan semua tugas mengemudi, dapat menetapkan tujuan sehingga tidak memerlukan lagi campur tangan manusia. Yang namanya pelitian tentang kendaraan otonom ini, kita mulai di tahap yang pertama, Teleoperated. Itu dari jarak jauh. Setelah itu berhasil lanjut dengan yang namanya semi-autonom, kemudian yaitu point-to-point. Untuk tahun ini, kita itu ada dua kegiatan utama untuk terkait dengan kendaraan otonomus ya. Yang pertama adalah ini, MEVI, Micro Electric Vehicle Indonesia. Tahun ini adalah teruji di kawasan khusus ya. Jadi misalnya di tempat-tempat penawisata, kemudian untuk yang satu lagi adalah pengereman juga. Ini terkait menggunakan dengan kendaraan MEVI juga. Harapannya juga bisa dimaksimalkan untuk pengereman khusus pada kendaraan otonomus. Harapannya produk ini akan bisa diterapkan di kawasan yang khusus seperti diantaranya di IKN. Pengembangan kendaraan listrik Micro Electric Vehicle, Teleoperated Driving System atau MEVI TDS, mengejar tahapan lisensi untuk produk perwarupa. Sebagai upaya agar Indonesia bisa miliki kendaraan masa depan yang bisa berjalan tanpa pengemudi dan memudahkan aktivitas manusia. Bambang Wahono mengatakan, tahapan lisensi ini sangat penting guna menjawab kebutuhan konkret yang ada di lapangan. Dibutuhkan adanya mitra industri berkolaborasi untuk melakukan berbagai pengujian hingga menghasilkan patent. Ditambahkan olehnya, tahun ini pusat mekatronika cerdas sudah bekerjasama dengan industri untuk merealisasi tahapan lisensi MEVI nantinya. Hingga saat ini sudah ada satu patent granted. Diharapkan setelah selesai patent kedua, perjanjian lisensi bisa ditandatangani bersama. Tentunya kita ada kerjasama atau kolaborasi ya. Kolaborasi antara industri dengan pusat riset mekatronika cerdas berdasarkan keluh kesah daripada industri ya. Kemudian kita hasilkan penelitian selama satu tahun kurang lebih dan kemudian puas dari pihak industri. Lanjutlah, dari situ kita patentkan. Kemudian sampai proses menjadi lisensi dan disetujuin dari pihak industri. Dari situ setelah lisensi pun itu masih prosesnya panjang. Di antaranya ada uji tipe, kemudian kalau uji tipe berhasil lolos, kemudian nantinya akan diproduksi masalah dan itu akan menghasilkan semacam selain lisensi juga menghasilkan royalti. Itu jadinya prosesnya. Tahun ini kita sebenarnya sudah mendapatkan kerjasama ya dengan satu industri yang setelah mengetahui hasil yang kita lakukan kemudian tertarik. Untuk kerjasama melisensikan daripada produk kita. Termasuk juga sekarang proses pengajuan patent terlebih dahulu karena syarat untuk lisensi sendiri harus ada patent. Patent itu harus terdaftar minimal dan sekarang sudah ada satu patent dan satu lagi patent sedang diajukan. Harapannya setelah selesai patent yang kedua ini, KS dan juga perjanjian lisensi itu kita bisa terletangani bersama. Saya Loviana Susenemu, wakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kripis berpikir, kreatif berinovasi. Terima kasih telah menonton!